. Para prajurit di reruntuhan sekitar dan kota gemetar saat melihat pemandangan ini. Merupakan keberuntungan bagi mereka untuk dapat melihat Lin Wu diberaksi. Ini sudah cukup untuk mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Lin Xuan tidak berhenti setelah meninggalkan kota api berkobar. Dia tahu bahwa para ahli istana burung Vermillion sedang bergegas. Sebagai mana yang diharapkan, ke-6 orang suci dari istana burung merah bekerja sama untuk membentuk formasi burung merah berujung 6. Itu menutupi seluruh area dan menyegel Lin Xuan di dalamnya. Formasi ini sangat mengerikan. Itu adalah formasi kuno yang diwariskan dari istana burung Vermillion. Pada saat ini, digunakan untuk menyegel segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia tidak bisa mematahkannya. Hahaha, nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos. 6 orang suci menertawakan langit. Di kejauhan, lebih banyak ahli istana burung Vermillion tiba dan mengepung mereka. Mereka tertawa. Formasi burung Vermillion berujung 6 jelas bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Sein Langit pertama. Bahkan Sein Langit kedua pun tidak bisa menghancurkannya. Meskipun mereka tidak dapat membunuhnya, mereka hanya perlu menjebaknya untuk beberapa waktu. Ketika para orang suci kecil mereka tiba, mereka dapat menghancurkannya. Di dalam formasi, hantu burung Vermillion berputar-putar, membawa serta badai api yang kuat. Lin Xuan menyerang beberapa kali dan mengerutkan kening. Formasi itu sangat kuat dan tak berujung. Akan sulit untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Haruskah dia menggunakan tangan kiri iblis? Mata Lin Xuan berbinar. Ada cara lain, yaitu bertanya pada Hei San. Hei San berkata, Bukankah wanita berpakaian hitam memberimu tiga jimat formasi? Anda dapat mencoba. Tiga jimat formasi. Lin Xuan tercengang. Sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius. Apa maksud Hei San? Lupakan saja, mari kita coba. Dia segera mengeluarkan jimat formasi dan menuangkan kekuatan ke dalamnya. Jimat Arrai langsung menempel di tubuhnya. Detik berikutnya, Lin Xuan merasakan kekuatan misterius membawanya ke barisan depan. Dalam sekejap, dia menyerbu keluar dari formasi burung merah berujung enam. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan tertegun. Ia terbang cepat tanpa henti. Tawa orang-orang istana burung Vermillion tiba-tiba berhenti. Pikiran mereka menjadi kosong saat menyaksikan adegan ini. Pihak lainnya tiba-tiba pergi. Apa yang sedang terjadi? Formasi burung Vermillion berujung enam tidak rusak. Sialan, kejar dia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka hanya bisa mengejar. Lin Xuan sangat terkejut. Jimat ini terlalu berguna. Jimat ini benar-benar dapat membuat seseorang melarikan diri dari susunan yang mengerikan itu dalam sekejap. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak beres. Jimat itu sangat kuat, jadi mengapa wanita misterius itu tidak melarikan diri? Bocah, kau tidak mengerti. Iya. Kau siapa? Kau iblis. Bahkan para orang suci dari istana burung Vermillion seperti semut di tanganmu. Namun wanita itu berbeda. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan half sage. Bahkan jika dia bisa menggunakan jimat susunan untuk melarikan diri, itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Dia bahkan mungkin menarik perhatian istana burung Vermillion. Pada saat itu, apa yang menantinya akan menjadi pengejaran tanpa akhir? Jadi, apakah menurutmu dia berani? Itu benar. Lin Xuan mengangguk, tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Dilihat dari penampilannya, ini pasti hadiahnya karena telah menyelamatkan pihak lain. Memang, jika dia tidak bergerak saat itu, wanita berpakaian hitam ini pasti sudah mati. Dia telah bergerak, dan sebagai rasa terima kasih, wanita berpakaian hitam itu memberinya tiga item pelarian. Kebaikan sungguh menghasilkan kebaikan. Memikirkan hal ini, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Dia masih memiliki dua jimat formasi di tangannya. Dengan kata lain, dia masih bisa lolos dari kejaran formasi super dua kali lagi. Selanjutnya, Lin Xuan menggunakan jimat susunan lain untuk lolos dari pukulan mematikan itu. Namun, lambat laun, ia berhenti menggunakannya karena ada banyak orang suci di sekelilingnya. Ia terpaksa pergi ke satu arah. Semakin sering ia terbang, semakin akrab ia jadinya. Inilah lembah kultifasi iblis. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerbu ke lembah. Di belakangnya, orang-orang istana burung Vermillion berhenti. Mereka mengepung lembah kultifasi iblis dengan rapat, tetapi tidak ada yang berani masuk. Wajah mereka menjadi sedikit jelek. Sialan, beraninya orang itu masuk. Dia baru saja kembali dari Void Ocean, jadi dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka masuk dan menangkapnya? Sungguh lelucon. Para ahli istana burung Vermillion merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani masuk. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Tak lama kemudian, dua sosok kuat turun. Mereka adalah dua tetua tertinggi. Mereka seperti mumi, tetapi aura mereka tak tertandingi. Mereka adalah dua orang suci kecil. Setelah mereka tiba, mereka mengerutkan kening. Mungkinkah anak itu telah memasuki lembah kultifasi iblis? Melaporkan kepada tetua tertinggi, anak itu memang telah memasuki lembah kultifasi iblis. Para seniman bela diri di sekitarnya segera menanggapi. Setelah kedua tetua tertinggi mendengar ini, wajah mereka menjadi dingin. Orang terkutuk itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Mereka tidak berani masuk gegabuh. Secara logika, pemandangan ini sungguh aneh. Lembah kultifasi iblis dulunya adalah tempat latihan istana burung Vermillion. Lin Suan dan beberapa jenius lainnya telah memasuki lembah kultifasi iblis sebelumnya. Namun sekarang, para orang suci ini tidak berani masuk. Orang harus tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya hanya setengah suci pada waktu itu, dan mereka bisa masuk. Faktanya, sesuatu telah terjadi di lembah kultifasi iblis. Beberapa waktu lalu, terjadi perubahan mendadak di lembah kultifasi iblis. Orang-orang istana burung Vermillion masuk, tetapi tidak ada tindak lanjut. Mereka tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, mereka mengirim seorang santo, tetapi santo itu menghilang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meminta seorang tetua tertinggi, yang juga seorang santo kecil, untuk datang. Bahkan sebelum dia melangkah ke lembah kultifasi iblis, dia terbelah dua oleh aura. Hal ini membuat Sein kecil sangat takut sehingga dia segera berlari kembali. Bahkan sekarang, luka-lukanya belum sembuh. Adegan ini menyebabkan keributan di istana burung Vermillion. Kepala istana burung Vermillion segera memeriksa catatan kuno dan menemukan petunjuk. Ternyata dalam legenda istana burung Vermillion, lembah budidaya iblis merupakan tempat kematian yang mengerikan. Tidak seorang pun berani memasuki lembah kultifasi iblis. Namun karena suatu alasan, tempat itu tiba-tiba menjadi kurang berbahaya dalam beberapa ribu tahun terakhir, sehingga banyak orang pergi ke sana. Lambat laun legenda itu menghilang. Namun, kini, sang santo kecil terluka parah. Hal ini membuat orang-orang di istana burung Vermillion menyadari bahwa legenda itu masih ada. Entah mengapa, lembah kultifasi iblis telah menjadi tempat kematian terlarang. Tidak seorang pun bisa masuk. Itulah sebabnya orang-orang istana burung Vermillion berkeliaran di luar. Bahkan kedua orang suci kecil tidak berani masuk. Ini karena mereka juga telah melihat catatan-catatan kuno. Keberadaan mengerikan yang disegel dalam legenda kemungkinan besar adalah seorang Saint King. Saint King adalah eksistensi yang sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada Saint Minor seperti mereka. Tatapan mata tunggal dari seorang raja suci mungkin bisa membunuh mereka. Itulah sebabnya meskipun mereka punya 10 ribu nyali, mereka tidak berani masuk. Namun mereka tidak mau karena pihak lain memiliki banyak rahasia, yaitu dua warisan besar dan tombak penghancur besar. Yang lebih penting, pihak lain telah membunuh Yan Nantian. Tetapi mereka tidak menemukan apapun yang ditinggalkan Yan Nantian. Yan Nantian adalah penerus Kaisar Agung. Setelah kematiannya, cincin penyimpanannya dan warisan Kaisar Agung seharusnya jatuh. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Bukankah ini berarti warisan Kaisar Agung telah diambil oleh pihak lain? 3412 Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi merah. Sialan, bocah itu pasti akan mati jika dia masuk. Dia mungkin akan langsung keluar. Itulah sebabnya kalian berjaga di sini. Mereka menunggu di sini. Namun, setelah 10 hari, mereka mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun yang keluar dari bawah. Lembah kultifasi iblis masih sunyi senyap. Mungkinkah bocah nakal itu sudah mati? Kedua orang suci kecil telah memerintahkan mereka untuk mengirim orang guna menjaga semua pintu keluar lembah para penggarap iblis. Jika dia keluar dari bawah, segera laporkan. Bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia akan mati di lembah kultifasi iblis. Barang itu ada di lembah kultifasi iblis. Kita akan kembali dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah mengatakan ini, kedua orang suci kecil itu kembali. Orang-orang di sekitarnya membentuk jaring yang tak terhindarkan dan mengepung lembah dari jauh. Untuk mencegah siapapun keluar. Selanjutnya, orang-orang istana burung Vermillion berdiri di empat arah dan memantau lembah budidaya iblis. Untuk mencegah si bocah kabur. Di lembah kultifasi iblis, Lin Suan tidak tinggal lama setelah mendarat. Dia akan mencari tempat untuk bersembunyi. Dia teringat kolam iblis terakhir kali. Dia merasa bisa menggunakannya lagi. Namun, dia segera mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengejarku. Dia melihat sekeliling dan menggunakan kekuatan jiwanya. Dia menemukan bahwa semua orang dari istana burung Vermillion berhenti di luar lembah kultifasi iblis. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lain sudah menyerah? Lin Suan terkejut. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi. Bagaimana mungkin Vermillion berpeles menyerah mengejarnya? Apakah ada alasan lainnya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Jika mereka tidak menyerah, maka hanya ada satu kemungkinan. Mereka takut dengan tempat ini. Mereka tidak berani berkultifasi di lembah kultifasi iblis. Apa yang ada di lembah kultifasi iblis? Dia bahkan lebih terkejut lagi. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki lembah kultifasi iblis. Mereka bisa masuk saat mereka masih setengah sein. Sekarang, bahkan istana burung Vermillion mengirim orang suci kecil, tetapi mereka tidak berani masuk. Sungguh lelucon. Namun, pada saat ini, sang bijak gunung hitam berkata, Nak, hati-hati. Aku merasa aura di sini tidak biasa. Tampaknya ada sesuatu yang luar biasa di sini. Sesuatu yang luar biasa. Lin Suan tercengang. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga terjadi di lembah kultifasi iblis? Apakah tempat ini telah menjadi sangat berbahaya? Istana burung Vermillion pernah mengalami kerugian di sini. Memikirkan kemungkinan ini, Lin Suan tersentak. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan. Namun, dia sangat penasaran. Apa sebenarnya perubahan itu? Dia tidak tahu, tetapi sekarang orang-orang istana burung Vermillion tidak berani masuk, dia bisa memulihkan diri di sini saja. Barangkali dia bahkan bisa berkultifasi di sini. Pada saat itu, Lin Suan berada di dekat kolam iblis. Dia menemukan tempat untuk duduk bersila, mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan mulai mengolah hukum. Awalnya, lembah kultifasi iblis sudah agak gelap, dan pada malam hari, kabutnya semakin tebal. Bahkan bulan pun tidak terlihat. Lin Suan membuka matanya di tengah aura yang menakutkan itu. Dia mengerutkan alisnya rat-rat. Tempat ini memang tidak biasa. Tampaknya ada beberapa bayangan iblis yang bergerak di sekelilingnya. Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menghancurkan beberapa bayangan hitam yang mendekatinya. Bayangan-bayangan itu terus bergulir dan berputar di tanah, sambil mengeluarkan teriakan nyaring. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, ingin melahap Lin Suan. Lin Suan mendengus dan lima hukum unsur berubah menjadi rantai yang melilit tubuhnya, menekan segalanya. Bayangan di sekitarnya tidak berani mendekat. Dia tidak menyangka ada orang yang berani masuk. Pada saat itu, terdengar suara samar. Mendengar suara ini, Lin Suan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia langsung berdiri dan melihat sekeliling. Siapa itu? Siapa yang sedang bermain trik di sini? Sialan, lembah budidaya iblis ini memang telah berubah. Suara yang begitu suram, mungkinkah itu orang-orang istana burung Vermilion? Tidak. Jika itu adalah istana burung Vermilion, mereka pasti sudah bergerak. Mereka tidak akan membuatnya takut seperti ini. Wajahnya muram dan tubuh sucinya memancarkan cahaya seperti matahari. Namun, lembah kultivasi iblis ini terlalu aneh. Cahaya itu hanya bisa menerangi beberapa meter di sekitarnya. Di luar itu, tidak ada yang bisa diterangi. Tidak heran dia berani datang ke sini. Namun, sedikit kultivasi ini tidak cukup untuk menghadapinya. Apakah mereka dikirim oleh istana burung Vermilion? Apakah mereka masih tidak mau menyerah? Suara ini bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Selain itu, Lin Suan tidak tahu dari mana asalnya. Tampaknya ini adalah seorang ahli. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Saya dikejar oleh istana burung Vermilion dan dipaksa untuk datang ke sini. Saya tidak tahu bahwa senior sedang beristirahat di sini dan mengganggu Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jangan khawatir, junior sudah pergi dan tidak akan mengganggumu. Dengan itu, Lin Suan berbalik dan ingin pergi. Anda ingin pergi begitu saja. Tepat saat Lin Suan berbalik, sebuah suara samar terdengar dari belakangnya. Kali ini, Lin Suan mendengarnya tidak jauh di belakangnya. Tubuhnya menegang dan dia berbalik. Sebuah rune misterius muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia melihatnya. Seseorang sedang bersandar di pohon dekat altar iblis. Dia adalah seorang wanita ramping dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Dia memiliki wajah cantik yang memancarkan sedikit daya tarik. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan memegang setangkai bunga di antara jari-jarinya. Itu adalah bunga putih yang seputih giyok. Dibandingkan dengan warna hitam di sekelilingnya, itu sangat aneh. Apakah ini orangnya? Lin Suan sangat terkejut. Apakah ini ahli misterius itu? Namun, sepertinya bukan. Itu adalah wanita yang sangat cantik dan misterius. Melihat Lin Suan dalam keadaan linglung, wanita misterius di depannya berbalik dengan senyuman di wajahnya. Apakah itu indah? Berdengung. Lin Suan segera menarik kembali pandangannya. Dia merasakan jiwanya tergerak. Bukankah orang ini terlalu menakutkan? Hanya suaranya saja hampir membuat jiwanya tenggelam. Untungnya, tekadnya kuat, dan dia memiliki jiwa pedang naga agung. Kalau tidak, jika itu adalah orang suci langit pertama lainnya, jiwa mereka akan tercerai berai dan tubuh serta jiwa mereka akan hancur. Saya terlalu tiba-tiba, Lin Suan buru-buru menarik kembali pandangannya. Eh, dia tidak terpengaruh. Wanita misterius di depan bahkan lebih penasaran. Tatapannya memancarkan aura jahat. Dia menatapnya dengan penuh minat. Anak kecil, kamu terlihat sangat muda. Kamu telah mencapai alam sage di usia yang sangat muda. Lagi pula, jarang sekali melihat jiwa yang sekuat itu. Katakan padaku, apa identitasmu? Senior, Anda menyanjung saya. Dengan tingkat kultivasi saya, saya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Anda. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini sedang menyelidikinya? Dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan semuanya. Huh, dasar orang tidak jujur. Kalau begitu, kau bisa tinggal di sini dan menemaniku. Pokoknya, aku bosan sekali di sini. Wanita misterius itu berkata lirih. Lin Suan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku masih punya hal yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Dengan itu, dia naik ke udara dan terbang kekejauhan. Saat ini, dia lebih suka menghadapi orang bijak dari istana burung Vermilion daripada menghadapi wanita misterius ini. Melihat kejadian ini, wanita misterius itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia dengan lembut mengayunkan bunga iblis putih di tangannya. Kelopak bunga putih itu menari-nari di udara, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Lin Suan. Dalam sekejap, jalannya terputus. Teknik gerakan Lin Suan sangat luar biasa. Dia langsung mengubah arahnya. Namun, kemanapun dia pergi, ada sekuntum bunga putih di depannya. Terlebih lagi, aura kelopak bunga putih itu terlalu menakutkan. Nalurinya mengatakan bahwa dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dengan demikian, Lin Suan hanya bisa mengikuti jalan yang telah ditetapkan wanita misterius itu untuknya dan mundur selangkah demi selangkah. Dia sekali lagi tiba di dekat kolam iblis. Dia mendesah. Senior, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggumu. Tolong bermurah hati. Hahaha. Setelah mendengar ini, wanita misterius itu tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat indah, tetapi di mata Lin Suan, bulu kuduknya berdiri. Dia bertanya. Senior, mengapa kamu tertawa? Wanita misterius itu tertawa. Aku tertawa karena kau bodoh. Sudah berapa kali kau memanggilku senior? Sayangnya, aku seumuran denganmu. Apa? Usia yang sama? Lin Suan tercengang. Mungkinkah kamu juga dari generasi muda? Bagaimana mungkin? Dia sangat aneh dan metodenya sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia berasal dari generasi muda? Melihat ekspresi Lin Suan yang terkejut, wanita misterius itu langsung tertawa. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kalau begitu, apakah menurutmu aku sangat tua? Jujur saja, aku mungkin sedikit lebih tua darimu. Namun, kita jelas berasal dari generasi yang sama. Soal kekuatanku, aku mungkin lebih kuat darimu. Karena asal-usul keluargaku sangat kuat. Jadi, saya bukan senior. Aku di sini untuk menjelajahi lembah kultifasi iblis. Namun, ada perubahan di lembah kultifasi iblis. Jadi, setelah masuk, aku tidak bisa pergi. Apakah kau pikir aku bisa pergi hanya karena aku tidak menghentikanmu tadi? Mengapa Anda tidak mencoba dan melihat apakah Anda bisa keluar sekarang? Apa yang sedang terjadi? Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan lembah kultifasi iblis. Lin Suan mencobanya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Nah, memang, sepertinya ada formasi ilusi di sekelilingnya. Terlebih lagi, formasi itu sangat indah. Dia berjalan beberapa langkah dan hampir tersesat. Jika bukan karena bunga putih yang membawanya kembali, Lin Suan tidak akan bisa kembali ke kolam iblis. Jadi, apakah Anda percaya padaku sekarang? Mudah untuk memasuki lembah kultifasi iblis, tetapi sulit untuk meninggalkannya. Aku sudah terjebak selama beberapa waktu. Lalu apa maksudmu saat menyebut istana burung Vermillion? Lin Suan bertanya lagi. Wanita misterius itu tersenyum. Yah, waktu aku kesini, aku juga ketemu orang-orang dari istana burung Vermillion. Mereka sepertinya juga sedang mencari, dan ada sedikit konflik. Akan tetapi, semua orang dari istana burung Vermillion yang masuk dibunuh oleh bayangan iblis. Ternyata jadinya seperti ini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Jika memang begitu, itu akan merepotkan. Kekuatan wanita ini tidak lebih lemah darinya, tetapi dia tetap tidak bisa pergi. Kalau begitu, bukankah dia juga tidak akan bisa pergi? Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak bisa keluar karena saya tidak bisa menghancurkan formasi di sini. Karena apa yang aku kembangkan agak mirip dengan sekte iblis, aura di sini juga sangat mirip. Aku juga di sini untuk mencari peluang. Kamu berbeda. Melihat fisikmu sekarang, itu seharusnya merupakan tipe yang ekstrim yang menangkalki iblis. Kau adalah orang yang paling cocok untuk menghancurkan formasi ini. Asalkan kau bisa menghancurkan formasi itu, kita berdua bisa lolos. Mematahkan formasi, mata Lin Suan berkedip saat dia melihat sekeliling. Formasi ini tidak sederhana, mungkin butuh banyak waktu untuk menghancurkannya. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Wanita itu berkata, tidak akan butuh waktu lama. Meskipun aku mengolah dao iblis, aku bukanlah seorang kultifator. Walaupun aku berkultifasi di lembah kultifasi iblis, aku menemukan beberapa kekurangan dalam penelitianku. Asal Anda mengikuti metode saya, saya jamin kita bisa berangkat dalam waktu tiga hari. Oh, apa kekurangannya? Formasi ini disusun dengan langit, bumi, hitam, dan kuning sebagai fondasinya. Oleh karena itu, ada empat poin utama dari formasi ini. Selama salah satu diantaranya pecah, keseimbangan formasi akan hancur total. Kalau begitu, kita bisa pergi. Sambil berbicara dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menunjuk ke empat arah. Saat dia menunjuk, empat sinar cahaya menyala di empat arah. Gunakan tubuhmu untuk menyerang salah satu dari mereka. Selama kau bisa meledakkannya, kita bisa pergi. Sebuah formasi tak tertandingi yang terbentuk dengan langit, bumi, hitam, dan kuning sebagai fondasinya. Mata linsuan berkedip. Dengan punggung menghadap wanita misterius itu, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan menatap ke empat titik cahaya. Detik berikutnya, dia tertegun. Di bawah mata ilahi rahasia surgawi, dia tampaknya telah melihat segalanya. Ada empat prasasti batu tempat empat titik cahaya itu berada. Keempat prasasti batu itu memiliki ukiran naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Empat binatang suci dan langit, bumi, hitam, dan kuning. Ini bukan formasi biasa. Linsuan terkejut. Apa yang disembunyikan lembah kultifasi iblis ini? Diperlukan formasi semacam itu untuk meredamnya. Namun pada saat itu, wanita misterius itu berbicara lagi. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Apakah kamu tidak ingin pergi? Baiklah, aku akan mencobanya. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin pergi. Tubuhnya bersinar terang saat ia bersiap menyerang. Tetapi pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat secerca harapan di mata wanita misterius itu. Cahaya macam apa itu? Meski hanya sesaat, Linsuan dengan jelas menangkapnya dengan mata ilahi rahasia surgawinya. Ada yang tidak beres. Linsuan terkejut. Tatapan itu terlalu aneh. Sepertinya dia tidak terperangkap selama beberapa bulan. Seolah-olah dia telah terperangkap selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, bola keraguan muncul di hatinya. Apakah wanita ini benar-benar sepertiku, seorang jenius tak tertandingi dari dunia luar, yang terjebak di sini. Aura pihak lain memberinya perasaan menyeramkan. Terutama jiwa pedang naga besar di tubuhnya, juga tampak seolah sedang menghadapi musuh besar. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Saat dia menghadapi Shane kecil, dia tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Apakah ada yang salah dengan wanita ini? Memikirkan hal ini, Linsuan menarik tangannya dan tidak menyerang. Wanita misterius di belakangnya juga tercengang. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Oh, aku dikejar sepanjang jalan oleh istana burung Vermillion dan menghabiskan banyak energi. Biarkan aku pulih sebentar. Dengan itu, Linsuan menemukan tempat, duduk, dan hendak berkultivasi. Dia ingin melihat apa yang aneh tentang wanita misterius ini. Begitu dia duduk, wanita misterius itu berkata, berkultivasi. Aku punya sesuatu yang bisa membantumu pulih. Kenapa kamu tidak menggunakannya? Dia melemparkan buah hitam. Buah itu berwarna hitam pekat dan dipenuhi pola. Tampak seperti ular berbisa yang merayap di atasnya. Linsuan terkejut. Buah ular hitam berusia 10 ribu tahun. Itu adalah buah roh yang sangat langka. Meski tampak hitam dan beracun, sebenarnya tidak ada racunnya sama sekali. Terlebih lagi, efek pemulihannya sangat bagus. Belum lagi buah itu berusia 10 ribu tahun. Siapa orang ini? Dia baru saja melemparkan buah roh berusia 10 ribu tahun kepadanya. 3.414. Linsuan menerimanya tanpa ragu dan menelannya. Dia tidak takut diracuni. Jiwa pedang naga agung dapat menghancurkan racun apapun. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi kekuatannya untuk pulih ke puncaknya. Bisakah kita mulai? Wanita misterius itu bertanya lagi. Linsuan berkata, kekuatanku sudah pulih, tetapi aku belum ingin keluar. Karena istana burung Vermillion pasti berjaga di luar. Kalau aku keluar, itu seperti domba yang masuk sarang harimau. Jadi aku berencana untuk tinggal di sini sebentar dan berkultivasi. Ketika aku cukup kuat, atau ketika istana burung Vermillion kehilangan kesabaran, aku akan pergi. Nak, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini selamanya? Wanita misterius itu bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah 8 hingga 10 tahun, orang-orang di luar istana burung Vermillion akan kehilangan kesabaran. Saya pergi keluar. Linsuan berkata sambil tersenyum. Itu hanya istana burung Vermillion. Aku tidak peduli tentang itu. Bantu aku menghancurkan susunannya, dan aku akan membantumu menghancurkan orang-orang istana burung Vermillion di sekitar. Sepertinya Anda sedang terburu-buru untuk keluar. Linsuan meliriknya dan memperlihatkan senyum tipis. Wanita misterius itu mendengus. Kenapa, kamu tidak mau keluar? Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin keluar sekarang. Linsuan mengangkat bahu dan duduk kembali. Anak sialan. Wanita misterius itu melangkah maju, dan auranya menyelimuti Linsuan. Linsuan menggigil. Kenapa, kamu ingin memaksaku? Aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi kaulah yang memaksaku. Seperti yang diharapkan, Linsuan mencibir. Wanita misterius itu tercengang. Lalu dia berkata, apakah kamu melihatku? Jika memang begitu, maka itu tidak masalah. Selama aku bisa menangkapmu, aku punya seratus cara untuk membuatmu patuh menghancurkan susunan itu. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya ilahi melesat ke langit dan menyapu ke arah Linsuan. Itu seperti tali pengikat abadi yang ingin mengikat Linsuan. Linsuan segera mundur dan melemparkan telapak tangan lima warna yang dikelilingi oleh hukum. Dengan suara ledakan, cahaya ilahi saling bertabrakan. Namun, telapak tangannya yang berwarna lima hancur. Linsuan terkejut. Lawannya terlalu menakutkan. Dia dengan cepat menghindar. Bocah tak berguna, kau hanya seekor semut di hadapanku. Kau tidak bisa mengelak sama sekali. Wanita misterius itu menampakkan senyum dingin. Linsuan mengerutkan kening. Pada saat ini, Black Mountain berkata, Bocah, tidak ada gunanya. Gunakan kartu trufmu. Dia bukan orang biasa. Dia seorang Saint King. Raja bijak. Pupil mata Linsuan tiba-tiba mengecil hingga seukuran jarum. Sebelumnya, Hei San tidak mengatakan apa-apa. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada Hei San. Siapa yang mengira Black Mountain akan mengungkap inti permasalahan saat ini? Raja bijak. Wanita di hadapan mereka sebenarnya adalah seorang Raja bijak. Itu merupakan eksistensi yang kedua setelah Sang Bijak Agung. Meskipun Black Mountain juga seorang Gritsage, dia hanyalah sisa jiwa dari seorang Gritsage. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin tidak sekuat Linsuan. Namun, wanita misterius ini berbeda. Dilihat dari penampakannya, itu pasti Raja Sage yang masih hidup. Memikirkan hal ini, Linsuan merasa seperti kulit kepalanya akan meledak. Sialan, ternyata ada Raja Sage yang masih hidup di lembah kultifasi iblis. Tidak heran para orang suci kecil di Istana Burung Vermilion tidak berani masuk. Ini jelas merupakan eksistensi yang dapat membunuh segalanya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia tidak lagi ceroboh. Di hadapan Raja Bijak, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dengan teriakan dingin, dia mengeluarkan patung Dharma Bijak Agung dan menghalanginya di depannya. Kemudian, dia menyalurkan energinya ke sana. Dengan suara mendesing, Sang Idola Dharma Bijak Agung melepaskan aura kebenaran dan menangkis serangan yang bagaikan cahaya suci itu. Berdengung. Cahaya ilahi ditolak, dan patung Dharma Sage Agung bergetar. Darah linsuan mendidih, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia buru-buru menekannya, dan pada saat yang sama, dia melihat ke depannya dengan kaget. Eh, dia memblokirnya. Wanita misterius di depannya juga menunjukkan jejak keterkejutan. Dia memandang dengan mata indahnya. Seorang Idola Dharma Bijak yang agung. Anda benar-benar punya hal seperti itu. Tidak heran Anda dapat memblokirnya. Dia tertawa. Jika itu adalah seorang Gritsage yang masih hidup, aku tidak sebanding dengannya. Akan tetapi, seorang patung Dharma Resi Agung tidak ada apa-apanya di mataku. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja Bijak, dia memang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Linsuan berkata dengan dingin sambil menopang patung Dharma Bijak Agung dengan satu tangan. Oh, Anda tahu tentang latar belakang saya. Wanita misterius itu terkejut, lalu tersenyum. Ketika dia tersenyum, kegelapan di sekitarnya seolah menghilang. Karena kamu tahu, maka patuhilah. Dengan cara itu, penderitaanmu akan berkurang. Jangan bercanda, karena ada formasi di sini yang menyegelmu, itu berarti kau adalah iblis yang sangat menakutkan. Kalau aku biarkan kamu keluar, siapa tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di luar. Lagipula, begitu kau keluar, kau mungkin akan membunuhku. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Selain itu, menurut spekulasiku, meskipun segel formasi itu kuat, itu seharusnya digunakan untuk menghadapimu. Tubuh ilahi saya terbuat dari yang paling murni, jadi bukan tidak mungkin bagi saya untuk keluar. Nak, tebakanmu benar, aku memang seorang raja bijak, dan formasi susunan ini juga digunakan untuk menyegelku. Mereka yang memasuki istana burung vermilion sebelumnya semuanya dibunuh olehku. Jika Anda ingin pergi, formasi ini tidak akan menghentikan Anda, tetapi bisakah Anda pergi? Walau kau memiliki patung Dharma Resi Agung, sangat mudah bagiku untuk menangkapmu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya mengerikan melonjak dari tubuhnya dan seluruh kehampaan hancur. Tubuh linsuan tenggelam, seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang menekannya. Kakinya gemetar, dan dia ingin berlutut. Berengsek. Dengan raungan amarah, jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya meraung, dengan kuat menahan keinginan untuk berlutut dan bersujud. Pada saat yang sama, keringat dingin menetes dari kepalanya. Apakah ini kekuatan seorang Raja Bijak? Hanya auranya saja sudah cukup membuatnya tidak bisa menolak. Kau benar-benar bisa menahan kekuatan seorang Sage King. Menarik. Tapi itu saja tidak cukup. Anda terlalu kurang pengalaman. Pada titik ini, aura di tubuhnya menjadi menakutkan lagi. Linsuan meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke patung Dharma Bijak Agung. Patung Dharma Bijak Agung bersinar terang, dan ki kebenaran membentuk segel yang memancar ke segala arah, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Sebuah patung Dharma saja tidak ada gunanya. Wanita Misterius itu menunjuk dengan jarinya, dan hukum yang tak berujung berubah menjadi bola rantai ilahi yang melilit rambut Sang Bijak Agung. Tiba-tiba, kilurus langit dan bumi menghilang. Linsuan merasakan tekanan yang tiba-tiba meningkat. Ia terpaksa terus mundur dari serangan itu. Dia memuntahkan beberapa suapan darah, dan retakan di tubuhnya sangat mengerikan. Pada saat ini, warna putih aneh muncul di mata Wanita Misterius itu, seperti pusaran putih. Dia menatap Linsuan dan berkata pada saat yang sama, jiwa ilusi. Tidak baik. Ketika dia melihat pupil putih di matanya, ekspresi Linsuan berubah. Ini adalah ilusi. Itu adalah serangan jiwa, dan itu adalah serangan jiwa seorang Raja Bijak. Dia pasti tidak akan tertipu. Namun, ia terlambat. Dalam sekejap, ia membeku di tempat, dan jiwanya seakan tersedot ke dalam pusaran putih. Ada suara di benaknya, yang menyuruhnya berlutut, tunduk, dan menjadi budak. 3415 Adegan ini sungguh aneh. Tubuh Linsuan basah oleh keringat dingin. Dia telah menggunakan teknik mata sebelumnya. Ketika dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, lawannya akan berlutut dan menjadi budaknya. Namun sekarang, dia menghadapi ilusi yang sama. Dan orang yang menggunakannya adalah Raja Bijak. Berengsek. Mata Linsuan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dia telah mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi secara ekstrim. Api kemasan membakar dengan ganas. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan berubah menjadi bayangan naga, menghancurkan pusaran putih. Pada saat berikutnya, Linsuan meraung. Ribuan energi pedang keluar dari tubuhnya, dan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Namun dia tidak menyerah dan tidak terpengaruh oleh ilusi tersebut. Apakah ini Raja Bijak? Memang kuat, tapi aku juga bukan orang yang mudah menyerah. Linsuan meraung. Suaranya seperti naga sungguhan, bergema ke segala arah. Di seberangnya, wajah wanita misterius itu menjadi gelap. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia sangat marah. Seorang petapa surga pertama tidak berbeda dengan seekor semut di depannya. Tetapi sekarang, semut ini berani melompat-lompat di depannya untuk waktu yang lama. Segala sesuatunya harus berakhir sekarang. Cahaya putih di matanya menjadi semakin menyelaukan. Usaran putih itu terus berputar dan berubah menjadi dua bunga iblis berwarna putih. Krune emas yang dibentuk oleh mata ilahi rahasia surgawi juga hancur. Darah emas mengalir keluar dari mata Linsuan. Ah! Linsuan meraung ke langit. Darah di tubuhnya mendidih. Jiwa pedang naga agung menyatu dengannya, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menghancurkan segalanya. Meski ada lebih banyak luka di tubuhnya, dia tetap tidak terpengaruh oleh teknik mata. Kecuali kau membunuhku, jangan pernah berpikir untuk membuatku tunduk. Suara Linsuan sangat tajam. Melihat pemandangan ini, wanita misterius itu juga tercengang. Sungguh aura yang tajam. Teknik matanya barusan tampaknya telah menaklukkan seorang saint kecil. Dia akan menjadi budaknya. Namun, semut langit pertama di depannya tidak terluka. Meskipun dia terluka di sekujur tubuhnya, matanya sangat jernih. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya, langsung membentuk barisan pembunuhan. Sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Raja bijak terlalu kuat. Tubuh Linsuan berdarah deras. Dia tertawa dingin dan berkata, Baiklah, kalau begitu bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini selama sisa hidupmu. Di sisi lain, ekspresi wanita misterius itu suram. Memang, seseorang harus memiliki fisik informasi itu. Tidak mudah baginya untuk menunggu satu. Jika dia benar-benar membunuhnya sekarang, akan sangat merepotkan baginya untuk keluar lagi. Dia mungkin harus menunggu beberapa ribu tahun lagi. Pada saat berikutnya, dia menarik aura pembunuhnya. Dengan lambayan tangannya, rantai hukum ilahi melilit Linsuan. Dalam sekejap, luka Linsuan sembuh. Katakan padaku, Nak, apa saja syaratmu. Jangan ragu untuk menyebutkannya. Bagaimana menurutmu? Itulah sebabnya kau membantuku. Wajah Linsuan sedikit pucat. Dia benar-benar terkejut seorang Raja Sage. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia mampu pulih dari cedera serius tersebut dalam sekejap. Sungguh mengejutkan. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu disegel di sini? Kalau dia setan, dia tidak akan membiarkannya keluar sekalipun dia dipukuli sampai mati. Kalau tidak, bukan hanya dia saja yang mengalaminya. Semua orang akan menderita. Aku Patriark Dongfang. Kau tidak akan tahu namaku meskipun aku memberitahukannya padamu. Wanita misterius itu berkata dengan suara berat. Tatapannya menjadi tua, seolah-olah dia telah mengalami tahun-tahun yang tak berujung. Mengapa aku terjebak di sini? Tentu saja, aku dijebak oleh orang-orang yang hina dan tak tahu malu. Itulah sebabnya aku dikurung di sini. 38.000 tahun lalu, saya menjadi Raja Bijak dan mendominasi jalur kuno langit berbintang. Semua orang sangat menghargai saya dan berpikir bahwa saya dapat memasuki alam sage tertinggi dalam waktu seribu tahun. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menjadi Kaisar Agung di masa depan. Namun pada akhirnya, saya dijebak oleh beberapa teman. Mereka menggunakan mayat sage tertinggi untuk membuat racun dan membuatku meminumnya. Kemudian, mereka menyegelku dalam peti mati perunggu dan mengirimku ke kolam iblis ini. Kemudian, orang-orang itu membentuk formasi yang tak tertandingi dan menyegel tempat ini. Bahkan jika aku bangun, aku akan terjebak di sini selamanya. Pada titik ini, niat membunuh yang mengerikan bangkit lagi dari tubuh pihak lain. Kali ini, niat membunuhnya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Tempat itu telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Rambut Lin Suan berdiri tegak. Untungnya, niat membunuh itu tidak ditujukan padanya. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Dia dijebak. Apalagi itu terjadi 38 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah, dia telah tertidur selama puluhan ribu tahun? Tidak heran lembah kultivasi iblis tidak terlalu berbahaya sebelumnya. Sekarang setelah dia bangun, tempat ini telah menjadi tanah kematian. Apa yang harus dia katakan? Dia juga seorang wanita yang menyedihkan. Mata Lin Suan berkedip. Namun, pada saat ini, Heishan mengirimkan suaranya. Nak, jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia, dia tetaplah seorang Raja Sage. Anda tidak bisa ceroboh sama sekali. Cepatlah sampaikan permintaan Anda. Yang terpenting adalah mendapatkan manfaat. Heishan memang sisa jiwa dari seorang Sage tertinggi. Dia masih bisa mempertahankan rasionalitasnya saat ini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia tentu tahu. Oleh karena itu, katanya, saya dapat membantumu membuka segel itu, tetapi saya punya dua permintaan. Berbicara, wanita misterius itu tiba-tiba tersenyum. Perubahan kehidupan di matanya menghilang. Niat membunuh yang memenuhi langit juga menghilang. Dia benar-benar tidak tahu apakah cerita barusan itu benar atau hanya mengarangnya. Namun, Lin Suan tidak peduli. Dia berkata dengan suara rendah, permintaan pertama adalah kamu bersumpah demi nyawamu bahwa kamu tidak akan membunuhku. Permintaan kedua adalah kau harus mengajariku salah satu teknik terhebatmu. Setelah mengatakan ini, Lin Suan menatap pihak lain dengan gugup. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja sage. Level ini terlalu jauh baginya. Dia bagaikan dewa yang agung dan perkasa. Karena itu, dia harus berhati-hati. Wanita misterius itu mengangguk setelah mendengar ini. Nak, kamu sangat rasional. Kamu tahu bahwa kedua permintaan ini tidak terlalu banyak. Memang, permintaan pertama adalah untuk melindungi hidup Anda. Ini adalah yang paling mendasar. Permintaan kedua adalah untuk mempelajari teknik pamungkas. Ini setara dengan hadiah karena telah membuka segel. Oleh karena itu, wanita misterius itu berkata, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan membunuhmu setelah aku bebas. Jika tidak, aku akan disambar petir surgawi. Tubuh dan jiwaku akan hancur, dan aku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Setelah mendengar ini, Lin Suan menghela napas lega. Sumpah semacam ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Terutama saat seseorang mencapai alam Raja Bijak. Setiap kata dan kalimat adalah hukum langit dan bumi. Jika seseorang melanggarnya, itu pasti akan menyebabkan bencana yang tak terduga. Oleh karena itu, ia tahu bahwa hidupnya telah terselamatkan. Selanjutnya, matanya terasa panas. Teknik pamungkas macam apa yang akan diajarkan pihak lain kepadanya? Pihak lainnya adalah Raja Bijak. Teknik terhebat di tangan pihak lain pasti tidak lemah. Sekalipun tidak dapat dibandingkan dengan warisan seorang sage tertinggi, itu tidak akan jauh. Jika Anda ingin mempelajari teknik pamungkas saya, Anda harus menghancurkan segelnya terlebih dahulu. Setelah Anda menghancurkannya, saya akan mengajari Anda. Kata wanita misterius itu. 3416. Mendengar ini, Lin Suan menjadi cemas. Tidak, kamu harus mengajarkannya kepadaku terlebih dahulu. Meskipun dia berjanji tidak akan membunuhnya, dia tidak akan dapat mengejarnya jika dia pergi setelah merusak segelnya. Di mana dia bisa menemukannya di masa mendatang? Oleh karena itu, Lin Suan dengan tegas menolak. Beranikah kau menanyaiku? Wajah wanita misterius itu menjadi gelap. Seekor semut kecil berani menantang martabatnya lagi dan lagi. Kalau di waktu lain, dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu nafas. Tetapi sekarang, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu karena dia masih perlu mengandalkannya untuk mematahkan formasi itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa berkata dengan sabar, anak baik, belum pernah ada seorang pun yang berani menantangku seperti ini. Kamu yang pertama. Keberanianmu patut dipuji. Baiklah, aku akan mengajarkanmu teknik pamungkas terlebih dahulu. Aku tidak takut kau akan mengingkari janjimu. Mendengar ini, Lin Suan tidak berekspresi, tetapi dia memutar matanya dalam hatinya. Omong kosong, kamu telah tidur selama puluhan ribu tahun. Akan aneh jika kamu bisa melihat hantu. Dia tahu bahwa dialah harapan terakhirnya karena hanya ada sedikit orang di alam semesta yang memiliki fisik seperti dia. Jika dia melewatkan satu, siapa yang tahu berapa tahun dia harus menunggu. Wanita misterius itu menatap Lin Suan. Baru saja, aku melihat bahwa fisikmu sangat maskulin dan memiliki ilusi seperti matahari. Itu seharusnya adalah fisik sembilan yang ilahi. Fisik sembilan yang ilahi terkenal di alam semesta. Oleh karena itu, saya tidak akan mengajarkan Anda tentang kultifasi tubuh. Teknik jiwa dan mata Anda tidak buruk. Selain itu, kamu bisa menggunakan kipedang. Kamu harus menjadi pendekar pedang. Aku bisa mengajarkanmu teknik mata jiwa, atau aku bisa mengajarkanmu teknik pedang. Kau bisa memilih salah satunya. Kipedangmu terlalu tajam, bahkan aku sedikit terharu. Kau seharusnya memiliki harta karun di tubuhmu, bukan. Aku ingin tahu apa itu. Sambil berkata demikian, wanita misterius itu menatap Lin Suan dan tersenyum. Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Seperti yang diharapkan dari Raja Bijak, dia bisa melihat karakteristiknya dalam sekejap. Tubuh, jiwa, dan kipedang ilahi. Itu semua adalah kekuatannya. Rahasia fisik sembilan yang ilahi telah ditemukan oleh pihak lain. Lebih baik menyembunyikan rahasia jiwa pedang naga agung. Maka dia berkata, ya, aku memang seorang pendekar pedang. Terlebih lagi, apa yang aku pahami adalah kehendak pedang dao. Saat dia berbicara, dia buru-buru menunjukkan beberapa helai hukum kipedang. Tentu saja, Lin Suan sendiri bukanlah seorang ahli hukum pedang dao, tetapi jiwa pedang naga agung dapat mensimulasikan segalanya, jadi seharusnya mungkin untuk menipu seorang Raja Suci. Kecuali jika Raja Suci menyelidikinya dengan cermat. Pihak lainnya hanya meliriknya sejenak sebelum mengabaikannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu teknik pedang yang dapat meningkatkan kekuatan seranganmu. Dengan begitu, kemampuan bertarungmu akan meningkat, dan kau akan mampu bertarung di atas levelmu. Mendengar ini, Lin Suan memutar matanya. Tidak perlu. Dia sudah memiliki jiwa pedang naga agung, jadi mengapa dia perlu menggunakan teknik rahasia lawannya untuk meningkatkan kehebatan bertarungnya? Karena itu, dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Menolak untuk belajar, wanita berpakaian hitam itu tertegun. Sejujurnya, dia adalah Saint King. Teknik pamungkas mana yang dia gunakan yang tidak menggemparkan. Di dunia luar, para saga itu pasti akan bertarung sampai mati. Tetapi sekarang, anak di lapisan surgawi pertama di depannya ini malah tidak mau belajar. Dia bahkan menunjukkan ekspresi jijik. Sungguh menyebalkan. Kemudian aku akan mengajarkanmu serangkaian teknik telapak tangan. Saya menolak untuk belajar. Koma-koma-koma. Saya menolak untuk belajar. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, wajah wanita misterius itu penuh dengan garis-garis hitam. Dia mengatakan tiga teknik pamungkas berturut-turut, tetapi pihak lain langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Hal ini membuatnya begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Anak sialan, apa maumu? Senior, Anda benar-benar tidak memiliki ketulusan sama sekali. Aku mengambil risiko besar untuk menghancurkan formasi ini agar kau bisa keluar. Siapa yang tahu kalau ceritamu barusan benar? Kau benar-benar tidak bisakah kau mengajariku beberapa seni bela diri warisanmu? Berbicara tentang ini, Lin Suan memiliki sedikit harapan. Nak, kau benar-benar menginginkan seni bela diri warisanku. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah. Jika dia mengambil warisannya, bahkan Sein King dengan level yang sama akan merasa iri. Bagaimana dia bisa mengajarkannya padanya? Baiklah, nak, kalau begitu, aku akan mengajarkanmu teknik pamungkas yang sesungguhnya. Meskipun ini bukan warisanku, kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari milikku. Kamu seharusnya merasa puas kali ini. Oh, bukankah itu lebih lemah dari warisan Raja Suci? Lin Suan terkejut. Kemampuan ilahi macam apa ini? Kemampuan ilahi ini disebut transposisi bintang. Transposisi bintang, Lin Suan tercengang. Di dalam liontin berbentuk bulan, Black Mountain berserus olah-olah dia teringat sesuatu. Nak, gunakan kekuatanmu sepenuhnya untuk menyerangku, kata wanita misterius itu. Lin Suan tertegun saat mendengarnya. Lalu, dia berkata, baiklah, aku tidak akan menahan diri. Dia melemparkan telapak tangan lima warna yang membawa hukum lima elemen dan melesat maju. Wanita misterius itu menggambar sebuah lingkaran dengan telapak tangannya. Tidak diketahui kekuatan apa yang dia gunakan, tetapi telapak lima elemen itu berhasil ditangkisnya. Dengan kekuatan yang lebih mengerikan, ia menyerang Lin Suan. Lin Suan melompat ketakutan dan buru-buru menghindar. Baru kemudian dia berhasil menghindar. Apa yang sedang terjadi? Dia terlalu terkejut. Dari kelihatannya, seolah-olah pihak lain juga telah melemparkan telapak tangan lima warna. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga agung. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan itu. Namun, pihak lain seharusnya tidak dapat melakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Wanita misterius itu berkata, apakah kau melihatnya? Ini adalah transposisi bintang. Tidak peduli apapun jenis kemampuan ilahi itu, ia dapat dipantulkan kembali kepadamu. Ia bahkan dapat mengenai target yang ingin kamu pukul. Bagaimana itu? Bukankah kemampuan ilahi ini dahsyat. Benar-benar ajaib, Lin Suan tergoda. Namun, dia penasaran. Dia bertanya-tanya apakah jiwa pedang naga agung bisa dipatahkan. Dia tidak berani mencoba karena dia tidak ingin mengungkap rahasia jiwa pedang naga agungnya. Baiklah, saya akan mempelajarinya. Lin Suan mengangguk. Selanjutnya, wanita misterius itu mulai mengajarkan transposisi bintang kepada Lin Suan. Stellar transposition memiliki garis besar yang sangat pendek, hanya sekitar 100 kata. Namun, inti dari buku ini hanya terdiri dari dua kata. Itu untuk berputar dan bergerak. Itu adalah hal yang paling penting. Itu bisa mengubah kembali kekuatan lawan atau memindahkannya ke tempat lain. Itulah misteri transposisi bintang. Gerakan ini, jika dilatih sampai akhir, sungguh terlalu kuat. Misalnya, wanita misterius ini bahkan dapat menggerakkan hukum ketika dia menggunakan transposisi bintang. Dapat dikatakan kekuatannya tak terduga. Lin Suan awalnya hanya terkejut, lagi pula, dia memiliki dua warisan besar, dan dia tidak peduli dengan warisan biasa. Akan tetapi, semakin dia berkultivasi, semakin terkejut pula dia. Ini terlalu kuat, itu pasti tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang. Pada saat ini, Hei San mentransmisikan suaranya. Tentu saja, ini karena orang yang menciptakan transposisi bintang akhirnya menjadi Kaisar Agung. Apa, ini diciptakan oleh Kaisar Agung? Lin Suan terkejut setelah mendengar ini. Kalau begitu, ini pastilah kemampuan ilahi Kaisar. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yan Nantian akan memperoleh misteri tingkat Kaisar di lembah kultivasi iblis, meskipun dia tidak memperoleh warisan Hongwu. Setelah mengetahui hal ini, dia berkultivasi lebih giat lagi. Selama ini, dia bahkan mengganggu wanita misterius itu untuk menjelaskannya. Bimbingan pribadi dari seorang raja bijak pasti akan sangat menguntungkannya. 3417. Oleh karena itu, kemajuan Lin Suan sangat cepat. Kemudian, dia tidak membutuhkan bimbingannya lagi. Dia hanya membuat klon dan mulai berlatih. Lin Suan menjadi semakin mengenalnya. Pada akhirnya, bahkan wanita misterius itu pun sedikit terkejut. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia terlalu terkejut. Meskipun transposisi stelar tampak sederhana, namun sangat sulit untuk dikuasai. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan tingkat Kaisar. Asal-usulnya jelas luar biasa. Bahkan seorang sage tidak akan mampu menguasainya tanpa ratusan tahun. Tetapi Lin Suan benar-benar berhasil menguasainya dalam waktu yang singkat. Meski dibandingkan dengannya, jaraknya masih ribuan mil jauhnya. Namun, kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar mengejutkannya sampai ke akar-akarnya. Dia seorang jenius, seorang jenius yang tak tertandingi. Bakatnya terlalu bagus. Mengapa saya melihat bayangan seorang Kaisar Agung muda dalam dirinya? Wanita misterius itu agak linglung, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kaisar Agung, itu adalah eksistensi yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Berapa banyak orang berbakat yang meninggal dalam perjalanan ke sini? Banyak sekali orang bijak agung yang merasa putus asa pada langkah itu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mencapainya. Meskipun pemuda di depannya berbakat, dia masih jauh dari mencapai langkah itu. Baiklah, kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam satu atau dua hari. Jadi sekarang, kamu harus mulai menghancurkan segelnya. Wanita misterius itu mendesak. Dia sudah terperangkap di sini terlalu lama. Dia ingin keluar secepatnya. Lin Suan tidak langsung memulai. Sebaliknya, dia berkata, Senior, meskipun aku dapat membantumu menghancurkan formasi, bagaimana dengan setelahnya? Kau boleh pergi, tapi aku akan tetap dikejar oleh Istana Burung Vermilion. Bahkan jika kau membantuku menghancurkan orang-orang di dekat Lembah Budidaya Iblis, selama Istana Burung Vermilion belum hancur, aku masih akan terancam. Jadi, mengapa kamu tidak mengajariku seni rahasia lainnya? Aku hanya mengatakan ini untuk melindungi diriku sendiri. Ini pasti yang terakhir kalinya. Aku tidak akan meminta apapun di masa mendatang. Wajah wanita misterius itu berubah muram. Transposisi bintang sudah sangat kuat. Itu adalah kemampuan tingkat kaisar. Tetapi dia tidak menduga dia menginginkan satu lagi. Namun, setelah memikirkannya, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu set teknik pamungkas lainnya. Tapi ini yang terakhir. Kalau kamu berani menuntutku, aku akan langsung membunuhmu. Bahkan kalau aku tidak keluar, aku tidak akan diancam oleh orang lain. Seorang Raja Bijak memiliki martabat seorang Raja Bijak. Wanita misterius ini mungkin akan melakukan apa yang dikatakannya. Lin Suan berkata, Senior, jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarkanmu teknik mata lainnya yang disebut Emerald Tide. Ini adalah teknik mata tipe serangan. Itu sangat mengerikan. Berbicara sampai di titik ini, pola dao hijau tiba-tiba muncul di mata wanita misterius itu. Pola itu padat, dan seluruh warnanya berubah menjadi hijau. Itu sungguh aneh. Adapun Lin Suan, dia bisa merasakan jiwanya berdetak kencang. Bahaya, bahaya yang sangat besar. Teknik mata ini terlalu mengerikan. Bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Berikutnya, wanita misterius itu mentransmisikan teknik mata, suara pasang surut giyok, kepada Lin Suan. Lin Suan mempraktikannya sebentar dan menemukan bahwa teknik mata ini juga sangat mendalam. Mustahil untuk menguasainya dalam waktu singkat. Saat ini, ia baru menyentuh permukaannya saja. Namun, wanita misterius itu sudah mendesaknya lagi. Lin Suan hanya berdiri dan berkata, senior, aku akan mulai menghancurkan susunan itu sekarang. Dia melangkah ke depan dan mengaktifkan konstitusi ilahi sembilan yang miliknya. Cahaya di tubuhnya seperti matahari. Kemudian, aura hantu di sekitarnya menyebar dan formasi susunan muncul. Formasi susunan itu tercetak dalam kehampaan. Sekali melihatnya saja bisa membuat orang pingsan. Ini adalah formasi susunan yang tak tertandingi yang dibentuk oleh upaya gabungan para ahli tertinggi. Akan tetapi, wanita misterius itu telah tinggal di sini begitu lama sehingga dia telah lama mempelajari formasi susunan ini secara menyeluruh. Selain konstitusi ilahi Lin Suan, bukanlah suatu masalah untuk menghancurkan formasi susunan ini. Benar saja, tak lama kemudian, salah satu prasasti batu itu tiba-tiba pecah. Formasi susunan di sekitarnya juga menyebar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu hebat. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Namun, dia segera tertegun. Sebab, ia menemukan bahwa setelah formasi susunan itu hancur, wanita misterius itu tidak bahagia. Wanita misterius itu tidak senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia juga melihat sesuatu yang berbeda. Meskipun formasi susunan itu telah hancur, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura yang lebih mengerikan. Beberapa sosok berdiri di sana dengan cara yang menakutkan. Aura mereka bahkan lebih mengerikan daripada formasi susunan sebelumnya. Mungkinkah mereka masih punya rencana cadangan? Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Mengapa mereka berusaha keras untuk menyegel wanita misterius itu? Wanita misterius itu melirik keempat sosok itu sambil menyeringai. Sungguh kejam, berani menggunakan mayat roh suci untuk menekanku setelah formasi susunan itu hancur. Sayangnya, jika formasi kuning misterius langit bumi hancur, mayat-mayat roh suci tidak akan mampu menekanku. Nak, bantulah aku. Saat berkata demikian, tubuh Lin Suan bergetar hebat, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa? Lin Suan terkejut. Ia mencoba melawan, tetapi suara wanita misterius itu bergema di telinganya. Jangan melawan, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Saya perlu meminjam energi yang anda untuk menghancurkan formasi itu. Kalian tidak akan bisa menghancurkan roh suci ini sekarang, jadi biarkan aku yang melakukannya. Lin Suan tidak melawan setelah mendengar ini. Pada saat berikutnya, lengannya terangkat. Pedang kiemas membumbung tinggi ke langit. Pedang itu terbakar dengan api ilahi sembilan matahari, melepaskan kekuatan yang yang tak tertandingi. Pedang macam apa ini? Jantung Lin Suan berdebar kencang. Kekuatannya terlalu kuat, seperti pedang surgawi emas. Pedang itu membelah seluruh langit. Mayat keempat roh suci meraung dengan ganas. Jantung Lin Suan berdebar kencang saat melihat kekuatan serangan itu. Seorang santo kecil langsung berubah menjadi abu karena serangan seperti itu. Inilah kekuatan seorang raja bijak. Dia sama sekali tidak bisa menghalanginya. Tidak heran wanita misterius itu ingin membantunya. Meskipun kekuatan roh suci sangat mengerikan dengan aura yang teramat jahat, metode wanita misterius itu bahkan lebih mengerikan. Pedang emas disapu olehnya seketika membunuh mayat keempat roh suci. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan yang melonjak membuat Lin Suan bernapas secara naluriah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, seluruh lembah kultivasi iblis terkoyak. Ki iblis yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, lembah budidaya iblis hancur total. Ini adalah tanah kematian. Bahkan para orang suci kecil tidak berani datang ke sini. Namun, serangan wanita misterius itu telah menghancurkannya sepenuhnya. Ini adalah kekuatan absolut. Nak, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Wanita misterius itu terbang ke langit dan berubah menjadi cahaya hitam. Lin Suan terkejut saat melihat pemandangan ini. Di luar lembah kultivasi iblis, orang-orang di istana burung Vermilion benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada perubahan di lembah kultivasi iblis? Tiba-tiba, suatu energi dahsyat menyerbu dan membuat mereka semua terlempar. Banyak dari mereka adalah orang suci. Mereka khawatir akan terlempar dan memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sialan, apakah perubahan di lembah kultivasi iblis semakin mengerikan? 3418. Murid-murid muda itu begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berlutut di tanah, gemetar. Lihat, itu lembah kultivasi iblis. Yang lain melihat lebih dekat dan menghirup udara dingin. Retakan berbentuk salib muncul di tengah lembah kultivasi iblis. Seluruh lembah terbagi menjadi empat bagian. Energi iblis yang tak terbatas bergulir masuk, menutupi seluruh langit. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di lembah kultivasi iblis tercengang. Mereka bahkan lupa mengirim pesan kepada tetua agung. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat melintasi langit, membawa serta gelombang energi yang tak terbatas. Tidak bagus, seseorang keluar dari lembah kultivasi iblis. Mungkinkah itu Lin Woody? Banyak orang ingin bergegas maju. Namun di saat berikutnya, siapapun Marsial Sein yang mendekat akan tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Sinar hitam itu terlalu menakutkan. Segala sesuatu yang ada di jalannya berubah menjadi abu. Lari, lari. Para seniman bela diri istana burung Vermillion yang tersisa berlari seperti orang gila. Mereka tahu itu bukan Lin Woody. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Mungkin itu adalah eksistensi legendaris yang disegel di lembah kultivasi iblis. Setelah sinar cahaya hitam itu menghilang cukup lama, mereka pun menghela napas lega. Meskipun aura di sekitarnya masih menakutkan, aura penghancur telah menghilang. Mereka tahu bahwa keberadaan yang menakutkan itu telah pergi. Bukankah itu berarti mereka bisa memasuki lembah budidaya iblis? Memikirkan hal ini, mata mereka berbinar. Namun, sesaat kemudian, mereka berteriak. Itu dia. Dia di sana. Mereka menemukan bahwa ada sosok yang muncul dari lembah kultivasi iblis di bawah sana. Sosok itu seperti dewa matahari, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api kemasan. Lin Woody, itu dia. Dia masih hidup, dan dia keluar sekarang. Angkap dia, jangan biarkan dia pergi. Orang-orang di sekitar istana burung Vermillion segera mengelilinginya. Yang lebih lemah berada jauh, memberitahu kantor pusat. Adapun para sage yang lebih kuat, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Salah satu orang bijak melontarkan hukum unsur api yang tak terhitung jumlahnya, membentuk api yang terus berputar, menyelimuti Lin Suan. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, lima hukum unsur memadamkan api. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Mati saja, bocah. Begitu sosok ini muncul, ia membawa aura suci yang kuat. Seorang suci dari surga kedua. Para praktisi bela diri istana burung Vermillion ini semuanya bersemangat. Hebat sekali, meskipun tetua agum-agum mereka belum datang. Namun, seorang suci dari surga kedua telah tiba. Bagaimanapun juga, sekuat apapun Lin Woody, dia hanyalah seorang suci di surga pertama. Perbedaan antara alam masing-masing surga milik seorang saint sangatlah besar. Itu adalah jurang yang tidak dapat diseberangi. Pihak lainnya pasti sudah mati. Nak, semuanya sudah berakhir. Sage tingkat kedua adalah seorang pria parubaya. Dengan lambayan tangannya, hukum nomologis di tubuhnya membentuk kuali besar. Dia segera bergegas mendekat. Kuali itu beratnya tak terbandingkan, menekan segalanya. Lin Suan meraung. Lima hukum elemen membentuk pedang hukum yang berubah menjadi aliran cahaya dan menebas. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar ketika dua kekuatan nomologis bertabrakan satu sama lain, memancarkan suara nyaring. Kekosongan di langit hancur, dan hukum-hukum menari-nari. Kuali yang menyala-nyala itu benar-benar terhalang. Orang-orang di sekitar istana burung Vermillion berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Bagaimana itu mungkin? Mereka semua tercengang. Itu adalah Saint dari surga kedua. Melawan Saint dari surga pertama, dia pasti akan langsung terbunuh. Sekalipun dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia akan terluka parah. Tapi sekarang, Lin Woody benar-benar memblokir serangan seorang Saint surga kedua. Ini benar-benar tak masuk akal. Sialan, apa yang dia lakukan? Mungkin orang suci istana burung Vermillion dari surga kedua itu juga sangat terkejut. Seekor semut benar-benar mampu memblokir serangannya. Sialan, aku tidak percaya. Kau pasti sedang membakar kekuatan hidupmu. Dia meraung dan menyerang lagi. Kuali yang menyala itu terbakar hebat, dan dua burung Vermillion muncul di atasnya. Saat mereka berputar mengelilingi satu sama lain, kekuatannya meningkat lagi. Lin Suan berteriak dingin dan menyerang dengan Nine Suns Open Heaven. Itu bertabrakan dengan kekuatan suci pihak lain sekali lagi. Keduanya bertabrakan, dan percikan api berterbangan. Lin Suan mundur, tetapi orang suci langit kedua merasakan lengannya mati rasa, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain benar-benar memblokirnya. Sialan, bagaimana itu mungkin? Para orang suci surga pertama lainnya merasa geram. Tiga orang suci surga pertama juga dengan cepat menyerbu ke depan. Namun, mereka tersapu oleh kaki pihak lain. Kaki pihak lain membawa aura angin dan awan yang tak terbatas. Lima hukum unsur mengelilinginya, dan semua jenis energi yang mengerikan mengalir deras. Mereka bertiga terpaksa mundur. Namun, pada saat ini, sebuah pedang terbang-terbang di atas. Pedang terbang itu tidak besar, hanya sepanjang satu meter. Aura yang dibawanya terlalu mengerikan, seolah-olah bisa menembus semua hal di dunia. Hukum kematian. Itu adalah jurus yang khusus dibuat untuk membunuh. Terlebih lagi, kekuatan hukum orang yang menyerangnya sangat mengerikan. Dia juga seorang sein dari surga kedua. Seorang santo lain dari surga kedua telah turun. Terlebih lagi, dia menyerang dengan pukulan yang mematikan. Sasarannya adalah leher Lin Suan. Dia bisa langsung memenggal kepala Lin Suan. Tidak baik. Lin Suan terkejut, tetapi dia tidak khawatir. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Transposisi bintang. Di jarinya, rantai hukum ilahi berputar dan menggambar setengah lingkaran limau warna di udara. Seketika, pedang terbang itu terpental oleh setengah lingkaran itu. Ia menyerang balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dengan bunyi, pof terdengar jeritan. Tepat setelah itu, sebuah lengan jatuh dari langit. Lalu, terdengar teriakan gila. Sialan anak kecil, bagaimana mungkin? Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Di bawah pukulan yang mematikan seperti itu, bukankah Lin Woody pasti akan mati? Tetapi mengapa yang berteriak bukanlah Lin Woody, melainkan raja mereka dari jauh. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kejauhan. Ia mengenakan jubah burung vermilion, dan salah satu lengannya berlumuran darah. Orang-orang di istana burung vermilion tercengang. Seorang saint dari surga kedua. Orang suci lain dari surga kedua. Terlebih lagi, dia dilukai oleh pihak lain dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah lelaki tua itu tampak sangat suram. Lengannya tentu saja terpotong oleh pedang terbangnya sendiri. Tetapi mengapa pedang terbangnya kembali? Terlebih lagi, hal itu membuatnya lengah, sehingga lengan besarnya dipotong oleh pihak lain. Wajah Lin Suan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini pergeseran bintang? Itu sungguh terlalu kuat. Sejujurnya, dia sangat gembira. Dengan kekuatannya, dia bisa melawan ahli langit kedua. Namun, jika dua ahli langit kedua melancarkan serangan diam-diam, dia pasti perlu menggunakan beberapa kartu trufnya untuk menghadapi mereka. Namun kini, hanya dengan satu transposisi bintang, ia menyelesaikan krisis tersebut. Terlebih lagi, dia melukai pihak lain dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari kemampuan keilahian seorang kaisar agung. Sialan, anak ini aneh sekali. Kalian semua, minggirlah. Kita berdua, kata pria paru bayah itu. 3419. Orang tua itu juga melangkah maju. Kedua orang suci langit kedua mengelilingi linsuan dari depan dan belakang. Semua orang istana burung vermilien yang tersisa mundur. Mereka tidak khawatir. Mungkin mereka ceroboh sebelumnya, tetapi sekarang, dua orang suci tingkat surga kedua pasti bisa membunuh pihak lain. Membunuh. Kedua orang suci tingkat surga kedua tidak menyanyiakan kata-kata dan langsung menyerang. Di antara mereka, lelaki tua itu mengendalikan pedang terbang yang memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Hukum pembunuhan menembus kehampaan. Yang lainnya adalah hukum api. Api yang mengerikan itu membawa aura yang tak tertandingi. Kombinasi keduanya sungguh mengerikan. Bahkan jika lawannya juga seorang saint tingkat surga kedua, dia kemungkinan besar akan mati. Berdengung. Lin Suan memegang tombak penghancur besar dan menggunakan teknik pedang sembilan yang untuk melawan kuali api. Meskipun pihak lainnya adalah orang suci tingkat surga kedua, hukum lima elemennya juga tidak lemah. Karena itu, dia tidak dirugikan sama sekali. Di sisi lain, dia menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk menghindari pedang terbang. Pada saat kritis, dia menggunakan transposisi bintang. Kali ini pedang terbang langsung menyerang pria parubaya itu. Dengan puci, lelaki parubaya itu tertusuk oleh pedang terbang itu. Pria parubaya itu menjerit dengan sedih saat lubang berdarah muncul di tubuhnya. Hukum api di tubuhnya terus-menerus memperbaiki dirinya. Wajahnya muram saat dia meraum dengan gila. Sialan, kau menyerangku. Wajah lelaki tua itu juga jelek. Aku tidak menyerangmu, aku membunuh anak itu. Sialan, anak itu aneh sekali. Dia tampaknya mampu memengaruhi pedang terbangku. Sebelumnya, aku terluka oleh pedang terbangku sendiri. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, lelaki parubaya itu tercengang. Para ahli istana burung vermilion bahkan lebih tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki warisan sembilan yang dan teknik naga besar. Pertahanannya kuat dan serangannya mengerikan. Tetapi mereka belum pernah melihatnya menggunakan metode aneh seperti itu. Dari mana dia mendapatkan ini? Mungkinkah itu warisan Kaisar Agung? Namun, mereka belum pernah melihat yang nantian menggunakannya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut. Lin Suan tertawa. Dia tertawa sangat bahagia. Mungkinkah itu adalah kemampuan ilahi dari seorang Kaisar Agung? Itu memang kuat. Dia mampu menghadapi dua orang suci surga kedua tanpa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan tetapi, dia tidak meneruskan pertarungannya. Karena dia tahu bahwa orang-orang ini pasti telah memberitahu markas besar istana burung vermilion. Tidak lama kemudian para orang suci kecil pun tiba. Oleh karena itu, Lin Suan tertawa dingin. Tuan muda ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Istana burung vermilion, aku akan mengingatmu. Di masa depan, aku akan mencabut akarmu. Dengan itu, Lin Suan melayang ke langit, berniat untuk pergi. Sialan, hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Orang-orang di sekitarnya bersorak-sorai dengan histeris. Kedua orang bijak langit kedua mencibir. Kau ingin pergi? Apa kau pikir kau bisa? Para ahli istana burung vermilion di sekitarnya semuanya menyerang. Segala macam hukum senjata dengan liar muncul. Namun, di bawah kekuatan pertempuran Lin Suan yang dahsyat, semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lima hukum elemen mengubahnya menjadi naga suci lima warna yang terbang dengan cepat. Semua ahli istana burung vermilion tercengang. Sialan, hukum macam apa ini? Pihak lain baru saja menjadi sage surga pertama. Belum lama ini, tetapi kekuatan hukumnya begitu mengerikan. Tidak lemah jika dibandingkan dengan second heaven sages. Orang harus tahu bahwa para sage surga kedua ini telah berkultivasi selama ribuan tahun. Itulah sebabnya kekuatan hukum mereka begitu kuat. Namun, apa yang dimiliki pihak lainnya? Sialan, lima hukum elemen. Dia benar-benar telah mengolah lima hukum elemen menjadi satu. Kedua orang bijak langit kedua juga sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan gunung berapi yang memenuhi langit langsung memenjarakan langit dan bumi. Di sisi lain, orang yang menggunakan hukum niat membunuh langsung menyiapkan lebih dari seribu susunan pembunuhan. Deretan yang padat itu membuat kulit kepala terasa geli. Kekuatan mengerikan itu langsung mengubah ruangan itu menjadi kacau balau. Lin Suan memegang tombak penghancur besar di tangannya dan menggunakan teknik pedang sembilan yang tangan kirinya menggunakan transposisi bintang. Tubuh ilahinya yang kuat menekan segalanya. Sebagiannya hancur, dan sebagian kekuatannya ditransfer olehnya untuk saling menyerang. Antara langit dan bumi, lubang hitam terus bermunculan. Tentu saja, akibat dari energi ini juga menghancurkan tubuhnya, menyebabkan darah dan kinya bergemuruh. Namun, seberapa kuat tubuh ilahi sembilan yang dia hanya sedikit terpengaruh, tetapi fondasinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia menyerang dengan kuat. Dia keluar, pihak lain melarikan diri lagi. Mereka benar-benar tercengang. Siapa orang ini? Mereka belum pernah melihat seorang sage surga pertama seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Huff, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lin Suan terangkat ke udara, tetapi dia tidak sepenuhnya pergi. Dia masih memiliki satu gerakan yang belum digunakannya. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawinya. Di antara rune emas, pola dao hijau muncul. Pasang surut laut biru. Sebuah bola cahaya hijau kemasan meledak. Dengan mata Lin Suan sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah. Riak-riak hijau itu bagaikan ombak, yang langsung menderu. Para ahli istana burung Vermillion yang ingin mengejarnya tercengang. Detik berikutnya, mereka memeluk kepala mereka dan berteriak. Wajah para sage surga pertama tampak terdistorsi. Bahkan wajah kedua sage surga kedua tampak pucat. Tidak baik, serangan jiwa, mereka semua bersorak. Blue City Day bukan hanya serangan jiwa, tetapi juga serangan kelompok. Jika sudah digunakan, semua orang di ruangan itu akan terkena dampaknya. Beberapa yang lemah langsung terbunuh. Tubuh mereka masih utuh, tetapi tidak ada vitalitas. Para sage surga pertama juga terluka parah. Wajah mereka pucat, dan mereka tampak putus asa. Bahkan kedua orang bijak langit kedua pun berkeringat dingin. Mereka juga terkena dampaknya. Sialan, skill macam apa ini, itu terlalu mengerikan. Kekuatan pihak lain benar-benar di luar imajinasi mereka. Warisan seorang Kaisar Agung pastilah merupakan warisan yang besar. Kemungkinan besar dia telah mempelajari warisan Kaisar Agung Hongwu. Ya, benar, mata lelaki tua lainnya juga bersinar. Meskipun berbeda dari Yan Nantian, Yan Nantian hanya seorang setengah suci sebelumnya, dan anak ini adalah seorang sage. Dia mungkin telah memelah warisan yang tidak diketahui Yan Nantian. Bunuh dia, aku harus mendapatkan warisan Kaisar Agung Hongwu. Orang-orang ini gila. Berdengung. Langit dan bumi hancur. Dua orang suci kecil turun, membawa serta lebih banyak ahli istana burung Vermilien. Di mana dia? Salah satu orang suci kecil bertanya dengan dingin. Yang lainnya berlutut di tanah dan melapor kepada tetua agung. Orang itu sangat aneh dan kuat. Dia pasti telah memelah warisan seorang Kaisar Agung. Apa? Kejar dia. Selain itu, mobilisasi semua orang. Jangan biarkan dia melarikan diri di jalan menuju planet Langya. Istana burung Vermilien mengejarnya seperti orang gila. Semua orang di planet Suzaku benar-benar terkejut saat ini. Mereka tahu bahwa istana burung Vermilien sedang mengejar Lin Woody. Akan tetapi, pada kurun waktu tersebut keadaan tenang dan mereka mengira persoalan sudah selesai. Mereka tidak menyangka istana burung Vermilien akan menjadi gila lagi hari ini. 3420. Dan kali ini, terlepas dari apakah itu di planet Suzaku, orang-orang istana burung Vermilien telah datang ke alam luar. Tampaknya mereka telah menyiapkan sesuatu di jalur bintang kuno. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Orang-orang dari alam bintang lainnya juga merasakan ini dan mereka langsung bingung. Mereka semua menjulurkan kepala, dan lalu mereka semua menarik nafas dingin. Orang-orang istana burung Vermilien akan menyerang Lin Woody. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka akan membuka jalan bagi yang nantian? Setelah kuil bulan gelap mengetahui hal ini, mereka mengerutkan kening. Selidiki, mereka harus menyelidiki dengan saksama. Bukan hanya kuil bulan gelap saja, istana angin delapan dan sejumlah faksi terkemuka lainnya juga tengah menyelidiki masalah ini. Karena mereka merasa ini terlalu tidak biasa. Dalam situasi normal, jika mereka ingin membunuh Lin Woody, seorang jenius tak tertandingi yang sangat mengancam, mereka akan diam-diam mengirim para elit untuk membunuhnya. Mereka pasti tidak akan membuat keributan besar seperti itu. Lagi pula, membunuh seorang jenius tak tertandingi dengan gembar-gembor besar merupakan tabu besar di jalur bintang kuno. Sebab jika hal seperti ini tidak dibendung dan disebarluaskan, maka yang akan celaka adalah golongan mereka semua. Jika Anda memiliki elit dan dapat membunuh keajaiban dari sekte lain, maka elit dari sekte lain juga dapat membunuh keajaiban Anda. Kalau begitu, semuanya akan kacau balau. Oleh karena itu, mereka tidak akan secara terbuka melakukan pembunuhan berskala besar seperti itu, tetapi hanya akan menyerang secara diam-diam. Sehingga orang lain tidak dapat menemukan bukti. Tapi sekarang, tindakan Vermillion berpeles sangat tidak biasa. Oleh karena itu, hal itu membuat tempat suci lainnya merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi yang tidak mereka ketahui. Hal ini menyebabkan penduduk istana burung Vermillion menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka punya pertanyaan lain. Lin Woody seharusnya pergi ke Laut Void. Mengapa dia muncul di sini? Mengapa dia diburu oleh Vermillion berpeles? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Laut Void? Mungkinkah Yan nantian dikalahkan oleh Lin Woody di Laut Kekosongan? Mereka sangat bingung, jadi mereka memutuskan untuk bertanya tentang Laut Hampa. Lautan Hampa terlalu jauh, tetapi setiap keluarga dan sekte memiliki formasi susunan transmisi suara mereka sendiri. Mereka mengirimkan pesan untuk bertanya kepada orang-orang di Laut Void. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tidak mendapat respons apapun. Seolah-olah orang-orang itu telah menghilang. Sialan, bagaimana ini mungkin? Mereka mengirim pesan lagi untuk bertanya. Namun, tidak ada tanggapan. Kali ini orang-orang itu panik. Seharusnya tidak demikian. Kalau dilihat dari waktu, sudah waktunya dia kembali. Lagi pula, kembalinya Lin Woody berarti lautan kekosongan pasti sudah berakhir. Tetapi mengapa tidak ada tanggapan dari orang-orang kita? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Memikirkan kemungkinan ini, hati mereka pun hancur, lalu mereka bergegas pergi untuk menyelidiki. Masing-masing pasukan telah mengirimkan tim kecil ke Laut Void untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan informasi seperti orang gila tentang planet Suzaku karena penduduk planet Suzaku pasti tahu sesuatu. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Yan Nantian telah terbunuh. Selain orang-orang dari istana burung Vermillion, mereka yang tahu semuanya telah terbunuh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di planet Suzaku yang tahu bahwa Yan Nantian telah mati, dan orang-orang di istana Suzaku tidak akan mengatakan apapun meskipun mereka dipukuli sampai mati. Setelah bertanya-tanya, faksi-faksi utama hanya menemukan bahwa Lin Woody tampaknya telah memperoleh harta karun yang luar biasa. Istana burung Vermillion cemburu, itulah sebabnya mereka menyerang seperti orang gila. Harta karun, Lin Woody, lautan hampa. Tiba-tiba, mereka tercengang. Mungkinkah Lin Woody telah memperoleh harta karun penting dari lautan kekosongan? Istana burung Vermillion cemburu, itulah sebabnya mereka mengejarnya seperti orang gila. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa Sein Mubai dari planet Langya telah kembali. Yan Ruyu dan Iblis Utara juga telah pergi. Saat berita itu keluar, mereka semua tercengang. Orang-orang di planet Langya telah kembali dengan selamat. Lin Woody juga membuat masalah di luar, tetapi orang-orang mereka telah menghilang secara misterius. Hal ini membuat mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di laut kehampaan, dan perubahan ini kemungkinan besar terkait dengan amukan istana burung Vermillion. Sialan, apa itu? Mereka hanya bisa bertanya kepada orang-orang istana burung Vermillion saat pergi ke planet Langya untuk mengumpulkan informasi. Tentu saja, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Lin Suan sangat aman saat ini karena dia masih di planet Susaku. Penduduk istana burung Vermillion mungkin tidak akan menduga bahwa dia berada di tempat yang berbahaya. Di sebuah pegunungan yang sangat terpencil di planet Susaku, Lin Suan telah membuka sebuah gua puluhan ribu kilometer di bawah tanah. Dia sedang bercocok tanam di sana. Dia ingin meningkatkan Stellar Transposition dan Blue Tide lagi. Karena kedua kemampuan ini terlalu kuat, Lin Suan merasakan kekuatan besar saat dia menggunakannya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, ia tahu bahwa ini akan menjadi metode penting baginya di masa depan. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki diri. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, Lin Suan membuka matanya dan merasa sudah waktunya untuk kembali. Meskipun tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, mungkin ada beberapa keberadaan mengerikan yang terbangun di istana burung Vermilion. Kali ini, itu adalah sein kecil. Jika seorang penguasa suci atau raja sage bangkit, itu akan menjadi buruk. Tindakan seorang raja bijak membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Oleh karena itu, dia merasa paling aman adalah kembali ke planet Langia terlebih dahulu. Nak, kamu yakin ingin kembali? Saat itu, sang bijak agung gunung hitam bertanya melalui transmisi suara. Jika berita kematian yang nantian menyebar, target semua orang adalah Anda. Sebelumnya, Anda memiliki dua warisan besar yang membuat orang iri. Namun, Anda kuat dan memiliki planet Langia. Terlebih lagi, ada seorang jenius cemerlang seperti Yan Nantian yang mengalihkan perhatian mereka. Oleh karena itu, Anda tidak dalam bahaya pada saat itu. Namun, sekarang, Yan Nantian sudah meninggal dan dia dibunuh olehmu. Menurut pendapat semua orang, warisan Yan Nantian pasti ada padamu. Meskipun warisan sembilan matahari menggoda, mereka tetap harus mempertimbangkannya. Namun, warisan kaisar besar Hongwu berbeda. Belum lagi para bijak ini, bahkan raja bijak dan orang bijak agung akan iri dengan warisan seorang kaisar agung. Jika saatnya tiba, apakah Anda pikir Langia Star akan mendekati Anda? Mendengar ini, Lin Suan terdiam beberapa saat. Namun segera, dia berkata, saya yakin bintang Langia tidak akan melakukannya. Lagipula, mereka mungkin dapat menyimpulkan bahwa aku tidak memperoleh warisan sejati dari seorang kaisar agung. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk kembali. Baiklah, Black Mountain tidak mengatakan apapun lagi. Lin Suan menyembunyikan auranya dan bersiap untuk pergi dengan tenang. Dalam setengah tahun terakhir, lembah naga, istana delapan angin, dan kekuatan kuat lainnya telah menjadi gila. Karena mereka benar-benar gila. Selama setengah tahun, tidak ada berita tentang para ahli dan jenius yang mereka kirim ke lautan hampa. Hal ini membuat mereka putus asa. Mereka tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar sudah meninggal. Tetapi mereka ingin tahu siapa pembunuhnya. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin mencabik-cabik pembunuhnya. Mereka ingin mencabik-cabik pembunuhnya. Mereka ingin mencabik-cabik pembunuhnya. Mereka ingin mencabik 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 pembunuhnya. Terima kasih.